Intro Shalom, selamat pagi Semoga Bapak Ibu Selesodari selalu dalam keadaan sehat dan bahagia Sebelum kita melakukan aktivitas kita hari ini Mari kita mendengarkan Renungan Toraja Edisi Selasa 10 Mei 2022 Dan sebelum kita membaca mendengarkan firman Tuhan Mari kita memohon pertolongan pada Tuhan dalam doa Kita berdoa Bapak di surga, terima kasih atas kasih dan kemurahan yang telah menyertai kami Sehingga hari ini kembali kami boleh menyambut hari baru anugerah Tuhan Namun sebelum kami melakukan aktivitas kami hari ini Kami mau membaca dan merenungkan firman Biarlah firman-Mu ini Tuhan senantiasa menuntun kami dalam menjalani kehidupan kami hari ini Tuhan mampukan kami untuk mengerti dan memahami firman-Mu Dalam nama Yesus kami berdoa Amin Bacaan kita pada saat ini terampil dari Iheskel 45 ayat 9-17 Firman Tuhan berbunyi demikian Tugas umat Tuhan dan tanggung jawab Raja Beginilah firman Tuhan Allah Cukuplah itu, hai Raja-Raja Israel Jauhkanlah kekerasan dan aniaya Tetapi lakukanlah keadilan dan kebenaran Hentikanlah kekerasan-Mu yang mengusir umatku dari tanah miliknya Demikianlah firman Tuhan Allah Neraca yang betul, Eva yang betul, dan Bat yang betullah patut ada padamu Sepatutnya lah Eva dan Bat mempunyai ukuran yang sama yang diterah Sehingga satu Bat isinya sepersepuluh Homer Dan satu Eva ialah sepersepuluh Homer juga Jadi menurut Homer lah ukuran-ukuran itu diterah Bagi kamu satu sikal sepatutnya sama dengan dua puluh gerah Lima sikal, ya lima sikal dan sepuluh sikal Ya sepuluh sikal dan lima puluh sikal adalah satu minyak Inilah persembahan khusus yang kamu harus persembahkan Seper enam Eva dari si Homer gandum Dan seper enam Eva dari si Homer jelai Tentang ketetapan mengenai minyak Seper sepuluh bat dari satu kor Satu kor adalah sama dengan sepuluh bat Seekor anak domba dari setiap dua ratus ekor milik sesuatu kaum keluarga Israel Semuanya itu untuk korban sajian Korban bakaran dan korban keselamatan Untuk mengadakan pendamaian bagi mereka Demikianlah firman Tuhan Allah Seluruh penduduk negeri harus mempersembahkan persembahan khusus ini kepada Raja di Israel Dan Raja lah yang bertanggung jawab mengenai korban bakaran Korban sajian, korban curahan pada hari-hari raya Bulan-bulan baru, hari-hari sabat Dan pada setiap perayaan kaum Israel Iyalah yang akan mengolah korban penghapus dosa Korban sajian, korban bakaran, dan korban keselamatan Untuk mengadakan pendamaian bagi kaum Israel Demikianlah sabda Tuhan Tuhan kiranya memberkati kita Dalam melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita Amin Bapak Ibu Tuhan yang dikasihi Tuhan Tema kita hari ini Supaya adil Kerjakanlah tugas Dikwana Nama Lolo Pugaui Pasanat Beberapa bulan sebelumnya Kisaran harga minyak goreng per liter adalah 14.000 rupiah Namun setelah langkahnya minyak goreng Harganya pun melambung tinggi Menjadi 33.000 rupiah per liternya Akibatnya Banyak masyarakat yang mengilu Selain sulitnya mendapatkan minyak goreng Harganya pun sangat mahal Bagi kalangan masyarakat Menengah ke bawah Langkah yang ditempu pemerintah Menanggulangi masalah ini Belum dianggap maksimal Karena dimilai belum adil Bagi semua rakyat Ketidakadilan dialami oleh bangsa Israel Pada saat itu Karena para penguasa Atau raja-raja Israel Melakukan kecurangan Terhadap umat Israel Dengan berlaku tidak adil Sehingga Tuhan menegur mereka Di ayat 9 Cukuplah itu Hai raja-raja Israel Jauhkanlah kekerasan dan aniaya Tetapi lakukanlah keadilan dan kebenaran Hentikanlah kekerasanmu Yang mengusir umatku dari tanah milikmu Demikianlah firman Tuhan alam Hal ini disampaikan Karena tindakan para penguasa Dalam menjalankan kepemimpinan yang tidak adil Tuhan ingin Agar mereka menyatakan keadilan Kepada umat yang dipimpinnya Karena itu Tuhan menegur Dan mengingatkan mereka Kepada umat Juga diingatkan Tentang tugas yang harus mereka perhatikan Harus memberikan korban Persembahan khusus Untuk korban sajian Korban bakaran Dan korban keselamatan Kepada raja Dan persembahan itu pun Dikelola oleh raja Untuk mengadakan pendamaian Bagi kaum Israel Apakah Bapak Ibu Sosodara Pelayanan kita telah menyatakan Keadilan bagi umat Ataukah justru Dikeluhkan Karena tidak mencerminkan Keadilan dan kebenaran Tugas kita sekarang Iyalah Kita harus menyatakan Kebebasan itu Dengan adil Kepada Sesama Kita Tuhan Yesus Memberkati Kita semua Amin Mari kita Berdoa Terima kasih Tuhan Untuk waktu yang indah Tuhan karuniakan kepada kami Kami boleh membaca Dan mendengarkan firman Mampukan kami Tuhan Untuk melakukan firman Ini dalam Sepanjang kehidupan kami Dalam nama Yesus Kami berdoa Amin Selamat beraktifitas Bapak Ibu Sosodari Tuhan Yesus Memberkati Kita semua Amin Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih